Rabbana atina fiddulnya khasana wafil akhiroti khasana wakina azaban nar amin ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman teman semuanya kali ini kita akan coba ini ya apa untuk troubleshooting laptop aser swift 3 yang tidak bisa masuk ke windows jadi tampilannya no bootable device oke kita matikan dulu pencet tombol power kita lihat masalahnya gimana ya matikan dulu oke kemudian kita nyalakan lagi apakah masih ada masalahnya atau enggak ini biasanya karena dipakai terlalu lama jangan dimatikan atau mungkin karena kebanyakan buat main game jadi tidak bisa masuk ke windows sepertinya begitu sih bisa masuk ke windows ya ya coba tunggu dulu sebentar ini tetap apakah bisa oke sekarang tekan ctrl alt oke lalu pencet F2 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 masuk ke bios kita kita masuk ke bios F2 kita tekan 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 gitu kita tekan 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 F2 ya kita masuk ke bios kita kan F2 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 F1 yang saya bebias akan lama Sampai dulu sebentar Nah, kita masukkan password Masuk ke BIOS Oke, masuk ke BIOS kita Masuk ke BIOS Nah, kita masuk ke BIOS Oke, kita geser kanan Pake Tombol kanan yang dapet Apedon itu ya kanan Geser kanan Sebentar 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 Oke, kanan Kita klik boot Oke, nabel Terus Main Kita klik main Ke bawah Sata mode LSD with Optane Kita Rubah ke HCI Oke Kemudian Oke, permission advance Inter security Security Tidak perlu diupai ya Square button number Oke, terus kita exit Exit Saving change Oke Oke Oke, yes Kita tunggu Biar dulu Dulu Kita tunggu apakah bisa Tidak bisa Dulu Itu tidak bisa Oke Kita matikan lagi Kita matikan dulu Tadi di ini Kita 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 matikan dulu Oke, terus Kita reset Aja disini Di belakang Itu ada Ada ini Di belakang Ini Ada Nah, disini Disini ada Tombol reset Adware Disini Itu Disini Kita Tekan reset Nya Selama Mungkin 30 detik 15 detik Oke 15 detik Kita nyalakan lagi Bisa ya Selesai Coba kita nyalakan lagi Oke Oke, lanjut Tadi kan Tadi kan Tidak bisa Terus Kemudian Kita Masuk ke Bios Lagi Terus Kita Masuk ke Security Security Kita ke Bawah Tadi Pasang Password Password Nah Terus Kita Ke Bawah Ke Bawah Disable Ceng TPM Atau TCM State Yang Ini Nomor 2 Di bawah Disable Oke Kalau Secara Boot Screw Boot Kita Disable Juga Nah Kita Pakai Windows Boot Manager Oke Kita Exit Exit Saving Change Oke Kita Yes Oke Kita Lihat Reaksinya Restat dulu Restat dulu Kita Tunggu Dulu Oke Oke Baking Baking Loca Lakan Recofery Recofery K Baking Recofery 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 Masukkan AC Oke, I do this, oke Sebentar, kita masukkan Use the number key or version key F1 Use F0 Oke, I use to define version number I skip into the coffee Let's look at the coffee I want to be a locker Let's look at the coffee locker U.S. 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 Aka. a.k.a.ms a.k.a.ms slash my recovery key my recovery key okay set okay I was set ah a.k.a.s 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 kita recovery pakai bilocker kita enter recovery yang terdapatkan dari di akun Microsoft masukkan di sini ada 299-629-461-461-461-329-028-028-776-209-209-209-209 Hai 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 membuat pesisir Hai saya terimakai ukafriganya yang ini 2 9 9 6 2 9 4 6 1 4 6 1 3 2 9 0 0 F10 F0 0 0 28 28 76 2 0 9 6 0 5 eh 6 0 5 3 9 3 3 9 3 1 7 3 6 8 4 5 8 4 5 6 3 5 6 3 5 7 0 5 7 0 5 7 0 6 0 nya pakai F10 ya 5 7 0 2 7 2 terus 6 0 9 6 0 nya pakai F10 0 5 7 0 2 7 3 sorry 2 7 3 ok 6 0 9 6 0 9 3 3 4 ok enter bismillah continue kita tunggu dulu saya recovery ya kita dapatkan dari akun kita di microsoft kita bisa legend ke mana gitu kan nah itu kita lagi recovery bismillah semoga bisa berhasil ya masuk ke windows oke jadi memang ether ini kadang memang ini ya memang ya cepat sih untuk apa untuk ini ya oke kita tunggu aja lagi recovery teman-teman semoga bisa masuk ke windows alhamdulillah 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 masya Allah alhamdulillah yes bisa berhasil saudara-saudara jadi begitu caranya teman-teman semuanya jadi pertama tadi kita masuk ke bios kontrol adele terus tekan F2 nah kita masuk ke bios kita ini ubah ke bios tadi biasanya diubah untuk di disable dulu security paling bawah nomor nomor 2 dari bawah di disable terus kita bisa untuk bootingnya kita masukkan ke boot manager kita save tekan save save dan exit kita tekan itu akan loading lagi nanti masuk ke recovery recovery kita boot account recovery case caranya kita masuk ke akun microsoft kita jadi sebelumnya kita kalau belum punya akun microsoft kita kudu akun microsoft pakai windows yang kita punya nah dari situ kita bisa punya akun recovery jadi seperti ini kita seperti ini seperti ini satu nah ini akun recovery ini jadi itu dari akun microsoft ya microsoft account device recovery nah ini kita ada master device name-nya apa gitu kan nah device name-nya ada akun recovery-nya ke ID-nya ada akun recovery kita masukkan ke situ oke oke teman-teman semuanya semoga bermanfaat kalau ada yang kurang jelas bisa di kolom komentar nanti kita bisa tanya jawab oke terima kasih semoga bermanfaat buat kita semua dan tetap bisa bekerja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati